Intro Kapolres Langkat AKBP Dodi Hermawan bersilaturahmi dan tatap muka dengan BKAG, Pendeta dan Pimpinan Gereja di Aula Polres Langkat. Dalam sambutannya Kapolres memperkenalkan diri sebagai Kapolres Langkat yang baru sekaligus memberitahukan bahwa menjelang pelaksanaan pemilu pada April 2019 mendatang, situasi akan rawan konflik. Karenanya Kapolres mengajak kepada para masyarakat untuk ikut menenangkan situasi kamtikmas. Apalagi dengan banyaknya berita-berita hoax yang beredar di media sosial yang dapat berpotensi membenturkan isu sara. Kapolres Langkat juga meminta agar pimpinan gereja yang hadir untuk memberikan himbawan kepada para jemaat mengenai bahaya penyebaran berita hoax seperti isu sara dan ujaran kebencian dan menciptakan kesejukan di tengah masyarakat. Di sisi lain Kapolres juga mengungkapkan maraknya peredaran narkoba di tengah masyarakat dan pihak Kapolres Langkat telah banyak melakukan penindakan hukum pada pemakai dan pengedar narkoba. Selain Kapolres, Ketua BKAG Langkat, Pendeta Dr. Rudy Butar-Butar menyambut baik kegiatan silaturahmi ini. Menurutnya gereja dikenal selalu membawa kesejukan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.